Pergi dari sini, saya gak mau denger orang itu lagi, dia sudah membuat keluarga saya berantakan Mbak, justru saya kesini sebenernya mau tanya, ini saya dalam masa yang sama Mbak Gak pergi dari sini, pergi saya gak mau denger tentang Nisa-Nisa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat Itulah doa saya setiap hari, ya Monggo silahkan napsen namanya siapa, aku tanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya, ya Penikmat channel Rian Agus Widodo Di cerita kali ini sambungan dari part 2, ini part 3-nya Nah, cerita yang mana sih mas? Nah, cerita ini Kubuat seluruh kelamin laki-laki tunduk padaku Di akhir part 2 kemarin, ini menceritakan bahwa Pariono ini ternyata dipasung Guntur dan Aris menyaksikan sendiri Dia hidup dengan nenek dan adeknya Pariono Kondisinya Pariono ini parah, ini kenapa, ada apa Kalian sudah penasaran semua kelanjutan cerita kemarin? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya Nah, di cerita ini memang dari awal, dari part 1, part 2, ini semua disamarkan Ini sampai ketiga, semuanya disamarkan, ya Samarkan, nama tempat lokasinya disamarkan Karena dari pengirim cerita meminta seperti itu, oke? Pada saat itu antara Guntur dan Aris melihat Pariono kondisi seperti itu Ini, mereka ini bingung ada apa? Menanyakan hal itu kepada nenek Neneknya Pariono Nah, kalian yang bingung, ini nonton dulu di part 1, part 2 Biar nggak bingung nih Baru ini ke part 3-nya, gitu Saat itu Pariono pun tanya Gimana mba ini kok bisa seperti ini, Pariono? Shhh Saya jelaskan di dalam Jangan di sini Yang penting kalian berdua sudah lihat Pariono seperti apa Kalau kita mendekat Pariono Mba tidak membawa sesajen-sesajen ini Pariono ini bisa ngamuk Le, mba tak mlepua masih Hmm, hmm Pariono hanya seperti itu Nah, setelah itu mba ini mengajak Guntur dan Aris Ayo masuk Nah, setelah masuk rumah, ya kan Pariono udah ditinggal kembali Mereka masuk rumah Barulah, neneknya Pariono, mba nya Pariono menjelaskan Kamu tidak boleh mempertanyakan hal itu dekat Pariono Makanya nenek ajak ke sini Ada apa dengan Pariono? Saya itu dari dulu Entah keturunan atau apa Saya bisa mengobati orang Warga, siapapun yang membutuhkan pertolongan Pasti saya tolong Tapi anehnya Saya tidak bisa mengobati cucu saya sendiri Entah itu kenapa Saya gak ngerti Yang jelas kejadiannya Setelah Pariono cerai Setelah Pariono cerai dengan Nisa Kondisinya seperti ini Bahkan Pariono ini tambah parah Sakitnya tambah parah Ketika Bapak ibunya Pariono ini meninggal Ini ternyata Kondisinya setelah Pariono cerai Bapak ibunya Pariono ini jatuh sakit dan meninggal Tak lama dari itu Pariono tambah parah Jadi kayak orang gila Ini banyak Pariono pun menjelaskan Saya gak tahu Sampai saya bingung Saya hanya bisa menenangkan Tapi tidak bisa menyembuhkan Saya bingung Tapi yang jelas ini pasti dari Nisa Saat itu Guntur dan Aris tercengang Dari Nisa mbak Iya sudah jelas dari dia Setelah cerai dari Nisa Pariono ini diteror Nenek-nenek mungkin lebih tua dari saya Mukanya hancur Badannya ini jeroannya ini keluar Dia terbang Dan selalu menyerang Pariono Saat itu Guntur ngaget mendengar penjelasan dari Neneknya Pariono Mbak saya juga diteror makhluk itu mbak Iya Saya tahu Saya tahu Kok bisa sama ya mbak Saya tahu makhluk itu Tapi saya tidak mengerti Cara mengobati Pariono saya tidak tahu Nah Pernikahan Pariono dan Nisa Itu Mereka ini Ada keturunan gak mbak Ada Ada Pariono dan Nisa Ini mempunyai seorang putri Punya anak berarti mbak Iya Akan tetapi Saya titipkan di tempat saudara saya Karena setiap kesini Putrinya Pariono itu Takut melihat Pariono Dan Pariono ini selalu ngamuk Selalu mengamuk Terus saya harus gimana mbak Satu-satunya jalan Kamu jangan sampai cerai Tapi mbak Masa iya kehidupan saya bakalan seperti ini mbak Nah itu tadi Kalau kamu sampai cerai Nasibmu bakal seperti Pariono Karena saya tahu Rata-rata Orang yang menikah dengan Nisa Jika cerai Dia bernasib Gila seperti Pariono Disini Guntur bingung Aduh gimana ini Guntur bingung Apa aku harus cerai Tapi kayak gini Tapi harus gimana Aku udah punya anak Bingung Guntur ini sebab bingung Ya seperti itu Hanya itu Hanya itu mungkin yang Yang bisa untuk bertahan Tapi untuk cara mau bati Saya sendiri sampai sekarang Tidak tahu Saya sedih Iya mbak Kalau gitu Saya permisi dulu mbak Iya hati-hati Akhirnya Guntur dan Aris pun permisi Pamit pulang Sepanjang jalan Guntur ini menggrutu Ini ngomong sama Aris Aris aku Aku kesel Sama Nisa Sebenernya Sebenernya dia itu lelakon apa Aris Sebenernya apa yang dia lakukan Kok bisa seperti ini Dan kamu dengar sendiri Mantan-mantannya Nisa Ini rata-rata seperti itu Nasibnya kayak pariono Apa aku harus seperti itu juga Aku geram sama Nisa Aku Aku pengen marah sama dia Saat itu Aris pun menenangkan Sudah-sudah Jadi mereka sembari Naik sepeda Ini Aris pun menenangkan Sudah-sudah Ingat Kamu punya anak Saya yakin Pasti ada jalan keluar Dan kamu gak boleh seperti itu Sama Nisa Sudah Yang saya takutkan Nanti kalau kamu Berantem Menanyakan hal ini Kepada Nisa Nisa tidak terima Terus akhirnya jadi cerai Ini kan nanti Buruknya di kamu Mikir kamu Ya si Rista Aku gak ngerti harus gimana Ya sudah ya pulang Jalan lagi mereka Sehingga cerita akhirnya Ini Aris pulang Begitu juga dengan Guntur Sesampainya di rumah Ya kan Guntur ini ketok pintu Dek-dek-dek Assalamualaikum Assalamualaikum Dan gak lama kemudian Nisa bukain Cegrek Kok kamu baru pulang jam segini Ada apa Kok tumben Lama Hari ini kan gak lembur Justru itu Pak bos ini minta Kalau hari ini Diadakan lembur Ini dadakan semua Nanti akan ada Tambahan gaji Kalau begitu Aku mau mandi dulu Aku lelah Akhirnya Guntur mandi Mandi Ya kan Setelah itu Guntur makan Sebari makan Guntur ini Bingung Ini Aku harus tanya ke Nisa Apa enggak ya Kok dia seperti ini Kondisinya Tapi aku sudah memastikan Bahwa Semua ini Tidak ada Sangkutannya Dengan kontrakan lama Yang deket makam Aku sudah pastikan Karena nenek itu Mengatakan Bahwa Ini semua Ulangnya Nisa Neneknya Pariono Mengatakan seperti itu Tapi Guntur Mau bertanya Ini Berat Nanti kalau tiba-tiba Nisa gimana-gimana Terus minta cerai Atau abu mana Segala macem Guntur juga takut Nasibnya seperti Pariono Singkat cerita Berapa hari kemudian Ini Guntur kan Sudah mikir terus menerus Nah Aris bilang Coba bicara Dari hati ke hati Nisa diajak ngobrol Ada misteri apa Itu nanti Belakangan Yang penting Kamu ngobrol sama Nisa Saatnya Introveksi diri Masing-masing Kondisi sedang Tidak baik-baik saja Biar Terkendali dulu Akhirnya Guntur ini pulang Dan ngomong sama Nisa Nisa Ya ada apa mas Nisa Aku tahu Aku tahu ini mungkin Berat bagi kamu Dan Kamu gak merasa Tapi aku yang ngerasain Ada perubahan di kamu Mungkin aku juga ada perubahan Akhirnya Efek dari kamu yang seperti ini Apa sih mas ngomong apa Nah sabar 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 Aku lihat sepertinya Kondisi aku dan kamu Luarga kita Luarga kecil kita ini Sedang tidak baik-baik saja Ada sesuatu hal yang janggal Nah langkah baiknya Kita ini saling menenangkan diri Kita saling intropeksi Menurunkan ego kita masing-masing Menenangkan diri Tenang Ah udah-udah-udah Apa sih Ngomongin apa gak jelas Akhirnya Nisa pun langsung masuk kamar Seperti biasa Ninggalin Pada malam harinya Ini Guntur ini gak bisa tidur Aku kenapa ya Aku kok gelisah Terus-menerus seperti ini Udah merebakan badan Ya kan Udah rebahan Dia bangkit lagi Merebakan badan Dia bangkit lagi Dia melihat anaknya Dia melihat istrinya Yang udah tertidur Saat itu Guntur berniat Mau sholat malam Dia mau berdoa Nah Guntur akhirnya Menuju kamar mandi Nah menuju kamar mandi Ngambil air wudhu Anehnya Guntur ini kayak Gak fokus Mau ngambil air wudhu ini Gak fokus Dia lagi-lagi cuci muka Cuci muka Nah tepat Di depannya Guntur Ini ada kapstok Yang ada kacanya Saat itu Guntur ini Sambil ngaca Sambil ngomong sama diri Guntur Ini apa yang terjadi Aku kok seperti ini Aku ingin Aku ingin terbebas Dari semua ini Guntur lagi ngomong Sama dirinya sendiri di kaca Tiba-tiba Dari belakang Guntur Ini terlihat di kaca itu Nenek yang Rupanya seperti kuyang Ya kan Ini jeroannya keluar Ini menampakkan Wujudnya kembali Bukannya seram Hancur Ini tua keriput Rambutnya ini Acah-acakan Kamu tak bisa mengelak Ini sudah takdirmu Kamu tidak bisa mengelak Saat itu juga Guntur ketakutan Guntur langsung balik badan Ini di kaca Guntur balik badan Saat Guntur balik badan Melihat ke nenek itu Nenek itu hilang Guntur tambah ketakutan Aku harus melanjutkan air wudhu Guntur langsung ambil air wudhu Dia percaya Bahwa dia akan ditolong sama Tuhan Tuhan tolong Tolong aku Berdoa terus menerus Setelah mengambil air wudhu Guntur langsung sholat Guntur langsung sholat Setelah selesai sholat Guntur berdoa Tuhan lindungilah keluarga aku Tolong Tuhan Lindungi keluarga aku Buat Nisa Berubah jadi yang lebih baik lagi Berdoa Dan Tolong teror-teror itu Tolong dihilangkan Tolong Tuhan Aku berserah padamu Aku gak mengerti Apa ini semua Setelah selesai sholat Ini Guntur ini berpikir Kenapa katanya aku ini Sudah tidak bisa mengelak Dan ini takdirku Masa iya Nah Aku tak percaya itu semua Aku tak percaya itu semua Nah singkat cerita ya kan Setelah dari kejadian itu Ini berapa hari Ya kan Mungkin kurang lebih 3 atau 4 hari Ini malam-malam juga Habis isya Tiba-tiba Aji badannya panas Mas Mas Aji badannya panas mas Mas Aji Aji badannya Aji panas Mas Aji badannya panas mas Ini gimana Ayo mas kita bawa ke dokter Dek Sebentar Kamu ingat gak Setiap kita bolak balik ke dokter Dokter selalu bilang Bahwa Aji baik-baik saja Sampai kita selalu debat Iya mas terus Terus gimana ini Aji Mau gimana Sebentar Kamu tunggu disini Nah Akhirnya Guntur keluar Tanyalah sama tetangga-tetangga Ada tetangga yang namanya Busari Busari Iya Kenapa mas Guntur Ada apa kok Sepertinya Kayak gitu mas Cemas Iya Busari Anak saya badannya panas Busari tau gak Kalau disini itu ada mungkin Kayak Dukun beranak Dukun bayi gitu Busari tau gak Biasanya mba-mba yang suka mijit bayi Terus memberi jamu atau apa gitu Oh Ada Tak jauh dari sini Tapi memang Jalannya gelap Harus ngelewatin makam Nanti ada rumah disitu Tanya aja namanya Mbak Kustipah Iya Busari Iya Busari Guntur langsung balik Ngambil sepeda Menuju ke Dukun beranak tadi Dukun bayi tadi Kalau di tempat saya ini Namanya dukun bayi Orang pintar Yang bisa ngatasi bayi sakit Atau apa gitu Kadang ngurut Kadang apa gitu Nah ini namanya Mbak Kustipah Guntur ini melewati makam Tepat di depan makam Dia mengayu sepeda Ini berdoa Jangan sampai muncul makhluk itu Jangan sampai muncul makhluk itu Guntur terus menerus berdoa Dan akhirnya sampe lah Di rumahnya Mbak Kustipah Nah Mbak Kustipahnya ini udah tidur Ketemunya sama suaminya Mbak Kustipah Assalamualaikum Waalaikumsalam Sopo yoleh Saya guntur Mbak Mbak Kustipahnya ada gak Oh Bojoku Bojoku udah tidur Ada apa ya Jadi saya punya anak Badannya ini demam Mbak Saya minta tolong Mbak Soalnya memang Kalau dibawa ke dokter Ini gak kunjung sembuh Mbak Siapa tau Lewat tangan Mbak Kustipah Ini anak saya ini bisa sembuh Mbak Oh yowes Saya tak kukah ke Bojoku Tak bangunin istriku Akhirnya Suami Mbak Kustipah ini Membangunkan Mbak Kustipah Nah membangunkan Mbak Kustipah Nah Mbak Kustipah pun Akhirnya bergegas Yow yow leh Sek yow Akhirnya Guntur sama Mbak Kustipah ini Menuju ke tempatnya Guntur Sesampai di rumahnya Guntur Mbak Kustipah ini Langsung melihat si Aji Nisa pun tanya Itu siapa mas Mas itu siapa Ini namanya Mbak Kustipah Dia ini dukun beranak Sering nolong bayi-bayi Kalau dipijit atau apa Siapa tau sembuh Iya mbah Biar anak saya sembuh mbah Gak tau kenapa mbah Iya si yow Mbak Kustipah ini mijit Aji Tangannya ini bergetar Nah saat itu Mbak Kustipah ini Kayak gak tau Dia membaca apa Ya kan Ini mulutnya Mbak Kustipah ini Komat kamit komat kamit Nah setelah itu Aji gak rewe lagi Dan tertidur Badannya ini Akhirnya normal Panasnya ini turun Setelah itu Mbak Kustipah Anehnya Ini minta ke kamar mandi Kamar mandinya mana leh Mbak Tanumpang ya Mbak Tanumpang ya leh Ini tiba-tiba Mbak Kustipah ini Kayak nahan batuk Mbak kenapa Mbak Gak apa-apa Kamar mandinya mana leh Nah akhirnya ditunjukkan Di belakang Dan setelah sampai di kamar mandi Mbak Kustipah ini Muntah-muntah Guntur dan Isha ini panik Menanyakan Mbak kenapa Mbak gak apa-apa leh Gak apa-apa Ayo Mbak diantar pulang Mbak gak minum dulu Mbak Gak usah Mbak tak buru-buru pulang yoleh Ayo diantar leh Ayo leh Akhirnya Mbak Kustipah minta diantar buru-buru Setelah sampai di rumah Aji udah ngasih uang ya kan Ini Mbak Kustipah bilang Leh Ojo lu ngosek Tunggu sebentar Jangan pergi dulu Ini udah sampai rumahnya Mbak Kustipah nih Mbak Kustipah bilang Jangan pergi dulu Mbak Kustipah masuk Kurang lebih seperempat jam Mbak Kustipah keluar lagi Ini ada garam Kamu taburkan Di pojok-pojok kamar Dan mengitari Tempat tidur Ini ditaburkan aja leh Mbak emang kenapa Mbak ada apa Mbak Terus Mbak tadi kok batuk-batuk Udah Gak popo Wesi kuai Yo Udah sana Sana buruan Akhirnya Guntur menuruti Apakah Mbak Kustipah Sampai yang di rumah Guntur ini masuk Ini Nisa ini udah ngantuk banget Mas aku tak tidur dulu mas ngantuk Yo Guntur tenang melihat anaknya ini udah tidur Pules Nah setelah itu Guntur pun menaburkan Garam yang diberi oleh Mbak Kustipah Ditabur-taburkan Mengitari ranjang Di pojok-pojok kamar Semuanya ditaburkan disitu Mbak Kustipah kenapa ya Kok buru-buru seperti itu Dalam hati Guntur Terus kok tiba-tiba muntah-muntah Aneh Singkat cerita Seperti biasa Guntur ini gelisah Gak bisa tidur Guntur ini juga kaget Tumben-tumbennya Yang biasanya Warung rame Pos ronda rame Banyak orang Ini sepi Gak ada orang Sepi Saat itu Guntur ngambil kursi Ini ditaruh Di depan kamar Tapi di luar ya Di luar Jadi Guntur melihat Anak dan istrinya tertidur Pintu kamarnya pun dibuka Guntur sambil merenuh Berarti posisi Guntur ini Kayak di tengah-tengah rumah Guntur sambil Liatin anak istrinya Ini tertidur di kamar Guntur sambil Wiritan Guntur membawa tasbih Berdoa Di sela-sela berdoa Guntur ini melihat Anak istrinya Kok seperti ini Ada apa ini Sedikit ngantuk juga Karena lelah Ya kan Karena bekerja Jadi memang Guntur ini ngantuk Lelah Letih Tapi kondisinya seperti ini Jadi mau tidur susah gitu sih Capek Mau tidur susah Dalam keadaan yang seperti itu Padahal Badan ini Kayak udah gak bersahabat Udah pengen direbahkan Tapi Guntur masih kepikiran itu Saat itu juga Tiba-tiba Ini ada angin kencang Di telinga Guntur ini Ada angin kencang Di samping kepala Guntur Ini ada angin kencang Ada sesuatu yang lewat dari Guntur Wuss Bayangan hitam Dan ternyata Bayangan hitam itu Masuk ke dalam kamar Dan berputar-putar Guntur pun hanya Melihat Anehnya Guntur ini tidak bisa Beranjak dari kursi Guntur tidak bisa Beranjak dari kursi Dan melihat Makhluk itu Berputar-putar Dan semakin Dia mati oleh Guntur Ternyata Makhluk itu adalah Nenekku yang tadi Mukanya hancur Rambutnya maut-mautan Ini mengitari Di ranjang Di atas ranjang Nenek itu kayak Kesal Tidak bisa menembus Gak tau kenapa Ini mau Seolah mau nyerang Aji Karena Guntur Tidak bisa menolong Guntur terus berdoa Dan nenek itu Tiba-tiba Dia ini yang tadi Muter-muter Berhenti di tengah-tengah Dan kepalanya ini Berbelok Dan melihat ke arah Guntur Nenek itu Tiba-tiba Nyerang Guntur Mendekat ke arah Guntur Ini jaraknya Ini berapa jengkal saja Saat itu Kuyang Nenek tua itu tadi Ini jeroannya keluar Lebih parah Darahnya ini Mewucur terus-menerus Dan mengatakan Kuy bakal ciloko Kamu bakal celaka Saat itu Nenek ku yang tadi Seperti marah Dia keluar Ini kayak menembus pintu Tak lama Pintu yang udah terkunci Ini membuka Dan menutup kembali Ternyata Menutup kembali Brah Nisa denger Nisa mengatakan ke Guntur Mas kamu main pintu Ngapain sih Iya aku dari luar Baru saja aku dari luar Bisa gak nutup pintunya pelan-pelan Nanti kalau Aji bangun Terus jadiin rewel lagi Ya maafin mas Ini mimpi bukan Tapi posisinya tadi Guntur ini kayak Terbangun Pada akhirnya Guntur pun tertidur Lelah Masuk ke kamar Istirahat Pada pagi harinya Ya kan Guntur setelah sholat subuh Istrinya juga udah kebangun Ini tiba-tiba Guntur dan istrinya Mendengar siaran Orang meninggal Dan siaran yang ada di masjid Mengatakan Bahwa yang meninggal Ini adalah Mbak Kustipa Semua tercengang Mas Yang meninggal Mbak Kustipa Yang semalam kesini mas Nah masa iya Guntur bergegas menuju keluar Tanya yang ke tetangga yang di depan Bude-bude Bude denger gak tadi ada siaran Iya Kayaknya Mbak Kustipa Loh Semalam kan Saya lihat kayaknya ke rumah Mas Guntur ya Saya kayaknya lihat loh Iya Bude Mbak Kustipa meninggal Gak pada percaya Bisa omong Coba Mas Dicek Mas Bener meninggal apa enggak Jadi Nisa ini kalau ngomong Ini bener-bener kayak orang Nadanya ini gak nyenakin Nadanya selalu tinggi Nah Guntur Ini mau berangkat kerja Akhirnya Ini mampir Menuju ke tempatnya Mbak Kustipa dulu Nah ternyata bener Orang lagi rame pada disitu Banyak orang yang tak sia Di tempatnya Mbak Kustipa Saat itu Guntur tanya sama salah satu tetangganya Karena rame banget disitu Guntur gak bisa mendesak masuk Rumahnya kecil dan Memang banyak orang yang sering ditolong sama Mbak Kustipa Gitu loh yang punya bayi segala macem Ini kan pada dateng nih ya kan Mau mengantarkan jenazah atau apa segala macem Ini kan semua pada berkumpul Ya kan yang perempuan Yang laki-laki semuanya Ya kan ini berkumpul disitu Nah Guntur pun akhirnya tanya Ke salah satu warga yang ada disitu Bu bener bu Mbak Kustipa meninggal Iya mas Tapi meninggalnya gak wajar mas Gak wajar kenapa bu Nah ibu-ibu tadi ini nanya ke Guntur Lah masnya siapa Saya ini dari kampung sebelah bu Saya semalam justru malah abis minta tolong Sama Mbak Kustipa bu Anak saya ini demam Oh gitu Nah itu mas Pas malem-malemnya Ini Mbak Kustipa ini teriak-teriak Nah beberapa warga ini dateng Ini Mbak Kustipa teriak-teriak Katanya diserang Kuyang Apa bu diserang Kuyang? Iya katanya nenek-nenek tua nyerang Kuyang jeruhannya ini pada keluar Mbak Kustipa bilang minta tolong Aku dicekik Kuyang Aku dicekik nenek-nenek Katanya seperti itu mas Lah ini pada dateng mas Lah semalam di tempat sampean gimana? Di tempat saya baik-baik saja kok bu Untur pura-pura ngomong seperti itu padahal udah batuk-batuk Iya mas Itu semalam ya awalnya baik-baik gitu Itu pas malam harinya mas Udah jam berapaan? Jam 2 apa? Jam 3 itu loh mas Diserang kok mas Suaminya sampe nangis-nangis Ya ampun Kok jadi seperti ini ya? Ternyata Mungkin ya kan Ini si nenek Kuyang tadi gak terima Ketika nenek Kuyang tadi mau menyerang Aji Ini ada pagar Ya kan? Dia gak berhasil menyerang Aji Agar Aji Agar Aji Rewel kembali Atau apa segala macem Ini mungkin akhirnya Marah dan menyerang Mbak Kustipah Dan Mbak Kustipah ini dibunuh Meninggal Dan meninggalnya ini Katanya Ini ada bekas cekikan Entah itu tangan dari Mbak Kustipah sendiri Karena sama-sama dia memegang lehernya sendiri Kayak seolah-olah Ada yang mencekik Terus dia meronta Pengen melepas cekikan itu Nah Untur pulang lagi Bilang sama si Nisa Bener Mbak Kustipah yang gak ada Nisa pun kaget kok Aneh sih Apa sih mas? Nah Kamu sekarang jadi berpikir kan Ada apa? Sudah nanti Kita bahas lagi Tenangkan diri Ingat kita lagi menenangkan diri Ah udah-udah-udah Aneh kalau ngomong sama kamu Akhirnya Guntur berangkat kerja Nah karena Guntur ini kepikiran Takut banyak korban lagi Ini Mbak Kustipah udah gak ada Takut kenapa-napa lagi Guntur ini berpikir Aku harus tanya sama istriku Entah apapun resikonya Aku harus nekat Aris ngomong Tapi nanti kalau ada apa-apa gimana Aris ini sahabatnya ini Ngomongin Nanti kalau kamu ada apa-apa gimana Udah lah Aris Udah gak jelas ini Entah apapun yang terjadi ke depannya Yang jelas aku harus tanya istriku Udah Jangan dulu Udah Udah Aris Aku harus tanya Aris Nah pulang kerja Guntur ini ya kan Sholat dulu nih Sholat Setelah selesai sholat Ini mungkin kurang lebih habis maghrib Guntur ini ngajak ngobrol istrinya Dek Tenang lagi yoh Jawabannya Mas pengen yang halus Jangan yang kasar Apa sih mas? Ada apa lagi? Aku bingung sama kamu mas Aneh Setiap mengomong Ngomongnya kayak gitu Ngomongnya kayak gitu Iya kamu mungkin gak sadar Kamu ini selalu marah-marah Mungkin kamu gak sadar Tapi aku ngerasain Marah-marah yang gimana Adanya kamu selalu cemburu Dikit-dikit cemburu Aku dimana Kamu cemburu Ini deh sabar Aku mau tanya Pernah gak Dulu-dulunya Atau apa Gimana-gimana Kamu pernah gak Mempelajari ilmu Atau kamu lelakon apa Terus kamu akhirnya Melakoni hal itu Apa kamu bilang? Lelakon Justru kamu 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 itu deket sama dukun-dukun Dikit-dikit dukun Dikit-dikit dukun Cari orang pinter Pernah kan kamu seperti itu? Iya kan? Kamu percaya halal-hal kayak gitu? Ini malah seperti itu Ya ampun Gak gitu Tolong dengerin penjelasanku Aku gak pernah akan ninggalankan kamu Aku cuma pengen nanya Udah lah Udah-udah-udah Udah-udah Males aku kalau kamu nanya kayak gitu Nah ini Gak bisa diajak kompromi baik-baik Padahal Guntur nanyainya pelan-pelan Malah Guntur yang dituduh Percaya dengan hal-hal seperti itu Nah Guntur ini kan itiar Minta tolong karena gak tau Dan lawannya goeb seperti itu Ya wajar nyari tau Gimana caranya Singkat cerita Pada malam harinya Guntur tidur pun Ini sambil bawa tasbi Mencium kening aci Sambil bawa tasbi Dia tetap tidur Nah anehnya Maluk tadi ini gak dateng Gak muncul atau apa Padahal Guntur disini ini Pengen ngomong sama maluk itu Pengen tanya Kenapa kamu neror Kamu neror keluarga ku ini ada apa Salah ku apa Guntur pengen tanya Kalau maluk itu dateng Sembari berwirit Berdoa Guntur pun tertidur Nah saat Guntur tertidur Tiba-tiba Guntur bermimpi Ini ada rumah kuno Ya kan Rumah tua Ini orang kaya raya Juragan itu Akan tetapi Juragan itu justru Malah Dibentak-bentak Sama Pembantunya Asisten rumah tangganya Seorang perempuan Ini malah bentak-bentak Juragan itu Juragan itu justru Malah ketakutan Guntur bermimpi Seperti itu Tak lama kemudian Guntur pun terbangun Kok aneh mimpiku Ada apa dengan mimpiku Dimimpi Guntur-Guntur Dengan jelas melihat Seorang juragan Di rumahnya sendiri Banyak pengawal Akan tetapi Pengawalnya diam Dan disitu ada Seorang pembantu Yang seenak hati Ini memarahi Dan juragan itu Ketakutan Guntur bermimpi Seperti itu Ada apa ini Nah Guntur bingung Dengan mimpinya Udahlah Aku lantak lanjut tidur Pas lanjut tidur Ini mimpinya Ini udah gak mimpi Seperti yang awal tadi Nah singkat cerita Ini keesokan hari Ketika Guntur Di tempat kerja Ini bertemu dengan Aris Ya kan Aris mengatakan Dur Aku punya temen Ya bisa dibilang Dia ini Apa ya Sering ajar naji Ya seumuran Adikku malah Cuma Ya gak tau kenapa Aku kok pingin Ngajak kamu kesana Siapa tau Dengan Ketemu dia Atau ada jalan keluar Apa-apa Ya wis Kita kesana Nah datenglah kesana Datenglah kesana Ternyata memang Seumuran adiknya Guntur malah Dateng kesana Ya kan Kita sebut saja Namanya Mas Bandi Mas Bandi ini Kebetulan dia ini Buru-buru mau keluar Mas Bandi Ya Mas Aris Ada apa Temen saya Mau ngomong sebentar Aduh Gimana ya Saya ini ada keperluan Saya mau keluar kota Kebetulan Mas Bandi ini Mau keluar kota Ternyata Ada apa Mas Ada apa Mas Ini justru malah Ngobrolnya di teras Gimana-gimana Mas Tapi Saya gak bisa lama-lama ya Mas Iya Mas Jadi gini Mas Intinya saya ini Diteror Makhluk kayak kuyang Terus Saya dan istri saya ini Saling berantem Pokoknya Saya ini bener-bener Penuh dengan teror Mas Dan gak cuma saya Mantan istri saya Juga sama seperti itu Dan bernasib gila Sebentar Mas Nah Mas Bandi ini masuk Ya kan Mengambil ballpoint Ini ditulis kayak amalan Amalan doa Mas Ini coba dibaca Masnya Ya Kalau udah Kertas ini ditaruh Disarung bantal Ya Sarung bantal yang biasa Dipakai sama istrinya Mas Kalau udah dibaca Mas Tapi Yo Tapi Mas Beneran Saya ini Ada Ada kepentingan Mas Saya harus keluar kota Mas Bandi ini Ada urusan di luar kota Dan pulangnya gak nentu Buru-buru Hanya buru-buru Yaudahlah Dan mengucapkan terima kasih Ucapkan terima kasih Pada malam harinya Sebelum tidur Istrinya ini Sedang ke dapur Guntur sudah membaca itu Tanpa sepengetahuan istrinya Guntur Tulisan tadi yang di kertas Ini dimasukkan ke dalam Sarung bantal Punya istrinya Guntur Kan ada selesleting Ya kan Nah dimasukkan ke dalam situ Ditutup lagi Tak lama kemudian Istrinya masuk kamar Dan langsung tidur bareng disitu Bertiga Istrinya Guntur Dan tengah-tengah ini ada Aji Ya kan Nah istrinya tidur Guntur terus berdoa Terus berdoa Mudah-mudahan ada jawaban Apa Ini sebenernya kenapa Guntur ini tidak tidur Bener-bener menunggu reaksi istrinya Ini nih bakalan kenapa Bakalan kenapa Bakalan kenapa Dan ternyata memang benar Boom Istrinya Ini yang udah tertidur Kurang lebih 2 jam sudah Ini tiba-tiba terbangun Mas Tolong Diri kamu kenapa Mas Aji nangis Langsung Guntur bangkit Gendong Aji Istrinya ini ketakutan Mas Kamu kenapa Ada apa Aku bermimpi Sangat mengerikan Mas Aku bermimpi Sangat mengerikan Iya kamu mimpi apa Aku melihat ada seorang majikan Disitu Disiksa oleh seorang Pembantu Mas Ini mimpinya sama Kayak mimpinya Guntur Ada apa ini Apa di Iya mas Aku melihat ada rumah tua Disitu pembantu itu Menyiksa mas Bahkan mencambuk-cambuk Juragan itu mas Ini seorang pembantu mas Ini menyiksa mas Dan mimpi itu mengerikan mas Majikan itu minta tolong Tapi gak ada yang menolong mas Maaf ya mas Majikan itu sampai bugil mas Tak memakai baju selai pun mas Ini sama kayak mimpinya Guntur Nah Guntur pun menenangkan Udah tenang 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 Berdoa Makanya kalau mau tidur Berdoa Tapi kok ngeri banget Mas mimpiku Udah-udah Nanti Acik bangun lagi Ya kan Sambil digendong nih Acik Digendong sama Si Guntur Setelah itu mereka pun Akhirnya kembali tertidur Nah akan tetapi Datang lagi ke tempatnya mas Mas bandi Akan tetapi keluarga mengatakan Mas bandi masih di luar kota Belum pulang Guntur bingung Nah balik lagi ke rumah Lagi-lagi pada malam hari Istrinya mimpi dengan hal yang sama Karena Guntur gak tega Akhirnya di malam selanjutnya Guntur mengambil kertas itu Kertas yang tulisan dari mas bandi Amalan itu Diambil sama Guntur Nah Guntur ini Jagain istrinya Pas ketika istrinya tidur Guntur lihat Ini kalau kertas aku ambil Jadinya kayak apa Akankah dia bangun lagi Setelah kertasnya dia ambil Sama Guntur Ternyata Sampai Guntur terlelap Sampai Guntur tidur Ini istrinya tidak bermimpi lagi Nah keesokan harinya Guntur pun tanya Dek gimana Semalam kamu masih mimpi lagi gak Gak mas Semalam aku udah gak mimpi lagi Tapi Aku kok jadi inget ya mas Jadi inget mas aku Jadi inget pas aku Jaman kecil mas Jaman kecil Maksudnya Dulu kayaknya masih mungkin Seumuran SD mas Bapak ibu ini belum cerai Terus bapak itu Pernah bermimpi seperti itu Aku pernah denger mereka bercerita Ngomong katanya Ada seorang majikan Lagi disiksa oleh seorang pembantu Nah aku inget itu mas Bum Guntur langsung mikir Wah Ini pasti ada Sangkut-sangkutannya Mana ada mimpi ini Sama persis Nah ini Guntur merasakan juga Nisa merasakan juga Dan Nisa pun mengatakan Bahwa dulunya Bapaknya juga bermimpi seperti itu Ini pasti ada apa-apa Hmm Ini sebenernya ada apa Guntur juga bingung Nisa juga ngomong aku bingung mas dengan ini semua Dek Suami Nisa Suami Nisa Mantan suami Nisa Guntur bingung Atau ada apa sebenarnya Lihat ke monitor kalian Apa lagi Hantunya bentuknya seperti apa yang kalian alami Gitu ya Ini jelas Nah kayak gini oke Nah kalau udah ditulis seperti itu Ini kirimnya kemana mas? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya Yang belum follow Silahkan follow Nanti saya fall back Atau Kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya Nih ditulis Pelan-pelan ya Saya sebutkan 0858704 33336 3 nya 4 kali Saya ulang 0858704 33336 3 nya 4 kali Oke Nah seperti biasa Ketika sudah mengirim cerita Ini disertakan nama dan kota kalian Alamatnya dimana Biar saya ini langsung nge-save Kita saling nge-save kontak gitu Agar ketika kalian ngirim cerita Ini tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain Karena nomor baru ini banyak yang masuk gitu Ketika kalian masuk ke dalam WhatsApp saya Ini langsung dikasih nama dan nama kota Dengan begitu saya nge-save Kalian nge-save Nantinya akan saya masukkan ke dalam grup WhatsApp Gitu ya Ketika ada tayangan dari channel saya Rian Agus Bijodo Yuska Oficial Dan channel-channel saya yang lain Ini kalian akan mendapatkan informasi pertama Kadang-kadang dari Youtube Ini telat memberikan informasinya Nah dengan kalian nge-save nomor saya Kalian masuk ke dalam grup WhatsApp Nanti kalian akan dapat informasi tayangan terbarunya Gitu Dan saya mengucapkan terima kasih buat semuanya Oke Sehat selalu semuanya Oke Saya berdoa Mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Bijodo ini Banyak rezeki mengalir terus-menerus Amin Ya kan Dilancarkan terus-menerus Amin Sukses dalam karir Amin Ya kan Dilindungi Allah SWT Amin Dijauhkan dari marah bahaya Amin Terima kasih telah menonton Rian Agus Bijodo ini 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 Terima kasih.